Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Surulah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saat yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kitab Injil Matius, Pasal 11, Ayat 28 hingga 30 Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Kerana aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban ku pun ringan. Terima kasih telah menonton! Pulang petang-petang, Pala pusing-pusing, Penggang-pegang-pegang. Matah kamu sibuk, Dan susahkan diri, Mariatlah ambil, Pagi yang terbaik. Mari datanglah semua yang letih dan berbeban. Bukan beriku kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Lemah lembut, Rendah hati dan kau akan tenang. Pagi pagi-pagi, Pulang petang-petang, Pulang petang, Pulang petang, Pala pusing-pusing, Pagi yang terbaik. Pinggang-pegang. 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 Yang letih dan berbeban. Bukan beri kelegaan kepadamu. Ikulah kuk yang kupasang, Dan belajarlah padaku. Lemah lembut, Rendah hati dan kau akan tenang. Pagi yang terbaik. Mari datanglah semua yang letih dan berbeban. Bukan beri kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, Dan belajarlah padaku. Lemah lembut, Rendah hati dan kau akan tenang. Lemah lembut, Rendah hati dan kau akan tenang. Jangan lupa dalam percayaan Jangan lupa atas sekasih, Dan belajarlah padaku. Kekeumatnya, Jangan lupa atas sekasih. Jangan lupa atas sekasih. Jangan lupa atas sekasih. Terima kasih.